Bupati Pangandaran JJ Wiradinata dituduh memukul salah seorang warga yang mengamankan tempat hiburan malam di Pangandaran. JJ bahkan dilaporkan ke polisi. Berdasarkan informasi, JJ melakukan sidak ke tempat hiburan malam yang masih memaksa buka pada Sabtu 31 Desember 2022 malam. Padahal keberadaan tempat hiburan sudah disegel oleh Satpol PP. Satu warga bernama Nanang Suhendar atau biasa dikenal Ujang Bendo melaporkan Bupati Pangandaran JJ Wiradinata ke Polres Pangandaran. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP-B-01-B-1-2023-SPKT-Polres Pangandaran-Polda Jawa Barat tanggal 1 Januari 2023. Kasat Reskrim Polres Pangandaran AKP Luhut Sitorus membenarkan adanya satu warga yang melakukan pelaporan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh rombongan Bupati Pangandaran. Setelah menerima laporan penganiayaan, pihak yang berencana memeriksa keterangan saksi-saksi termasuk terlapor. Sementara itu Bupati Pangandaran JJ Wiradinata menyangkal melakukan penganiayaan terhadap satu warga tersebut. Mengenai dirinya yang disebut marah saat kejadian berlangsung, menurutnya karena satu warga tersebut sudah terlewat batas. Ia menjelaskan tempat maksiat itu ditutup bersama para alim ulama, tapi tiba-tiba segel dibuka dengan disobek. Ia pun mengaku mendapat mandat dari ulama untuk menutup warung remang-remang tersebut. Menurutnya ketika segel dibuka atau disobek, kehormatan ulama itu harus ia pertahankan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.